Intro Rabu Subianto dinilai bisa kerepotan jika tak menggandeng tokoh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai sosok bakal cawapresnya Menurut dosen ilmu politik dan international studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam sebut situasi itu akan muncul jika pasangan dari koalisi Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo menggunakan variabel NU dalam penentuan calon wapres mereka Maka koalisi Prabowo harus benar-benar menghitung ulang skema sosok cawapresnya Hal itu karena koalisi Indonesia Maju akan kerepotan dalam memperkuat basis jaringan NU untuk mendukung Prabowo dalam kontestasi pelopres 2024 Sejauh ini, koalisi perubahan untuk persatuan telah resmi meminang Ketua Umum PKB Mohimin Iskandar sebagai cawapres Anies Sementara PDIP beserta koalisi parpol pendukungnya telah memilih Menkopol Hukam Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar pada Pilpres mendatang Mohimin maupun Mahfud dipandang sebagai representasi kaum santri dan warganah liyin Umum berpandangan kehadiran Mahfud dalam gelanggang pertarungan Pilpres 2024 memecah basis kekuatan politik NU Kehadiran Menkopol Hukam itu berpotensi mengganjel target PKB yang berupaya menyatukan basis pemilih NU untuk mendukung Anies Mohimin Maka, jika dilihat dari situasi saat ini, Prabowo harus memperhitungkan variabel NU yang menjadi representasi kelompok Islam Moderat Terlebih lagi, Umum sebut hal itu juga untuk mengamankan basis kekuatan politiknya terutama di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai penentu kemenangan di Pilpres mendatang Dilaporkan, sejauh ini sudah ada tiga nama yang digadang-gadang masuk dalam daftar bursa cawapres Prabowo Ketiga nama tersebut yaitu Wali Kota Solo Gibran Raka Bumingraka, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Bidang Parekonomian Erlangga Hartato Terima kasih telah menonton!